Intro Di dalam surat taubah Bismillahirrahmanirrahim Faman tabah min ba'didul mihi wa aslaha Fa inna allaha yatubu alaih inna allaha wafurur rahim Kalau kamu benar-benar paman tabah Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Mim ba'didul mihi setelah kamu berbuat jahat Sepuah kamu berbuat golim Fa aslaha Maka berubahlah Gini Ada perubahan Kalau orang mengatakan astagfirullahaladzim ya Allah saya mohon ampun Astagfirullahaladzim saya mohon ampun Tapi tidak ada perubahan Allah tidak akan memberi Ampunan itu Karena kalau ada wa aslaha Baru Allah menyampaikan Fa inna allaha yatubu alaih Maka Allah akan mengampuni atas dosa-dosa kamu Inna allaha wafurur rahim Jadi itu Itu baru kita Tahap pertama bisa ke surga Tahap kedua Orang hidup di dunia ini Seperti orang masuk restoran Seperti masuk supermarket Jadi orang hidup itu Seperti masuk supermarket itu Orang yang kaya masuk supermarket Ngambil barang-barang Blum-blum-blum masukkan keranjang Dia tidak akan bisa keluar dari supermarket Sebelum mampir Menggunakan kasir Bayar Kita disini boleh Berbuat apa saja Ngambil perbuatan ini Perbuatan ini Perbuatan ini Perbuatan ini Tapi besok Di akhirat harus mampir Kasirnya Allah Yaitu Amal Balasan amal Jadi orang yang Mengandang tahu Silahkan Anda mau berbuat apa saja Ya Kata Allah Tapi jangan lupa Semuanya nanti akan diperhitungkan Kamu bayar sekian Karena perbuatan itu Kamu bayar sekian Karena perbuatan itu Adalah perbuatan-perbuatan Jeleknya Buahnya harus bayar Meraka kamu Tuh Banyak Banyak Bu ingin barang-barang Nengoknya Cukur makan Bebas Bareng untuk membayar Nengoknya Mau Jangan minta itu Malah Banyak uang parah Ya Banyak uang parah Kalau bu Nengoknya Sepermakan Bidang duit-duit Bidang jimu Apa-apa Mertu Nengoknya Sepermakan Nggak usah Mampir Kasir Bias Orang Nengok tak Kok usah Itu enak itu Bagaimana itu Artinya Orang yang Soleh Yang selalu Diambil yang Baik-baik Itu nanti Tidak usah Mampir Bekasir Langsung Ditentukan oleh Allah Surga Ini yang pertama Jadi Bapak-bapak Adilin Dalam acara Hal bihalal Ini harus kita Menyelesaikan Yang pertama Dosa Perbuatan Dosa itu Ada dua Yang pertama Dosa Kepada Allah Melanggar Aturan Aturannya Allah Selalu Melakukan Yang dilarang Oleh Allah Ini dosa Kepada Allah Nah Karena Allah Tahu Persis Meraka Itu Sulit Maka Pada Setiap Ramadan Allah Melaksanakan Penataran Takwa Kan Kan disitu Surga Itu Jelas Orang Yang Bisa Masuk Surga Itu Orang Yang Takwa Maka Puasa Itu Yang Terakhir Allah Mengatakan Kalau Kamu Kuasa Agar Kamu Menjadi Manusia Yang Takwa Identik Sudah Met Tapi Sinti Tata Pertanyaannya Hari ini Bawa Saya Bisa Dinyangis Lasky Karena Saya Bisa Dibolong Mula Bisa Dibuka Takwa Tum 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 Walaupun Ada Makanan Dia Hanya Melihat Melirik Nggak Berani Apa-apa Karena Merasa Diawas Ya Allah Ini Ramadhan Tar Ramadhan Tum 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 Itu Itu Tipu Takwa Itu Seperti Itu Begitu Mahrib Langsung Kita Tajir Berbuka Walaupun Baru Makan harus saja makan langsung pergi mencet terawak pirang rekaat orang umur langsung ditandari langsung begitu itu seperti itu kita lihat profilnya waktu itu terawak ini akibat membaca koran ada seorang awliya jadi musafir akhirnya kemalaman tepat di apa itu area kuburan nah awliya itu tidur di kuburan itu setelah tidur di kuburan dia pada saat itu bermimpi ketemu rohnya orang yang berada di kubur itu ada roh yang mengundang awliya itu bertanya mengapa karena yang lain seru ibu merumput blablabla berpita merumput blablabla nah ini satu orang itu di kubur itu sampai tersila begini duduk di atas kubur ganti gini Hai muntan awliya mendekat dan bertanggung What the teman-teman dengan kabah itu Hai seperti itu dan sampai mok penang menenggungan bersihnya sampai santai Hai amal apa yang bapak lakukan ketika hidup di dunia dijawab oleh bapak itu begini Pak, kalau Bapak ingin tahu, saya sekarang kok santai seperti ini, besok kalau sudah pagi, bangun penjenengan tindak pasar, penjenengan padosi, lari ning-neman bakul daging, itu anak saya. Wah, begitu nilirajib bersibuk, langsung awliyaki mulai pasar, ketemu anak muda, nah setelah ketemu anak muda, anak muda itu sambil menjajahkan dagangannya daging itu, dia sambil membaca Quran. Terus setiap hari seperti itu, kemudian setelah dia ngaku seperti itu, awliya bertanya, kemudian niat kamu bagaimana baca Quran itu, kok Bapak mau tadi aku ketemu santai di atas makanan. Saya memang niat Pak, setiap saya membaca Al-Quran, ya Allah, kalau memang ada pahalanya, saya hadiahkan kepada Bapak saya yang sudah meningkat. Itu akibat, mata penjenengan rugi besar, tapi dengan anak tidak bisa baca Al-Quran. Nocok Al-Quran, hadiahi dengan Bapak Ajin, itu hebat. Nah terus yang ngarit-ngarit itu bagaimana Pak, apa Pak itu? Yang ngarit-ngarit itu orang yang mencari persikan doa yang disampaikan oleh orang Islam. Karena orang Islam setiap tahlilan itu mesti ngomong. Hidya fatihah. Khususun ila arwahi jami ahli mubul minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Upa omowong tahwil min dene unen menkwidya enggak oleh homo-opo. Gak mendapat bagian itu. Nah itu percikat itu. Padahal doa yang ditujukan tahlilan itu kan kepada bapaknya orang yang mati yang tahlilan itu. Dia lagi peratan. Hebat doa itu. Dan orang yang punya anak solek, memang hebri di dunia di akhirat. Anak jangan dianggap sebelah matan. Bapak Jendengan kalau hanya mikir anak mati suge, bla 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 bla, hebat bla 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 bla. Emek wang suge, ada orang kaya, punya anak kaya, radu istrinya cantik, punya anak satu. Bapak E ketika sepuh, sepuh, soal. Anaknya ketika masih balita tidak pernah diajari bagaimana kuah simpan atas kepada orang tua. Tidak pernah disekolahkan sama Jid, tidak pernah disekolahkan sama berusaha, tidak pernah mengkodok-usakren. Sehingga tidak tahu. Nah setelah dia tua, bapaknya setruk, menikah, makanya dia aku tertarik. Arumoto. Aku tahu yang kau mau pergi semua. Begitu asalnya bapaknya itu makan setiap hari, itu satu meja, sekarang sudah setruk, ketika makan, megang piring jatuh. Megang piring jatuh. Megang piring jatuh. Sehari tiga piring. Kemudian istrinya makhluk suahenya. Ya itu. Gara-gara aku tahu yang kau mau. Mas, untuk menyediakan piring buat bapak sampai mati nanti butuh berapa ratus. Ini loh. Persoalan. Anak itu semacam itu. Akhirnya karena anaknya tidak mengerti, aku ngomong. Wajibannya tidak mengerti kepada bapaknya. Akhirnya, akhirnya bapak anaknya itu, suaminya bilang, Wajib, tahu sih. Noe, besok pergi ke pasar beli meja kayu. Piring kayu, sendoe kayu, gantung kayu, ada lau, tahu, 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 bapaknya akan makan yang bujutan. Orang satu meja. Dia setiap makan, sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini loh. Nganarus hati-hati dan ada panggung. Aku dulu bekerja tidak berhidup. Berapa yang saya perubahkan untuk membesarkan anak. Mencari matah setiap hari untuk membesarkan anakku. Untuk mengantarkan anakku, jangan sampai gagal dalam hidup. Sekarang begitu kaya raya, punya sejati rumah yang mewah. Aku diperlakukan semacam ini. Ya Allah, aku tidak kuat. Ya Allah, tolong cepat matikan saja. Nah, tak ini segini-gini, sepati-pati. Ya, kita ngilulah. Kita bekacat diri. Orang yang hidupnya di sini, asalnya dari Nganjuk. Orang yang hidup di sini, asalnya dari Ponorogo, Pacitan. Berapa kali mencenguk bapaknya? Berapa kali mencengukkan anakku? Padahal bapaknya dulu ketika kita-kita kecil. Kendurin itu saja. Berkannya dibawa pulang, gak wajib lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ini warung itu semikir, gak wajibnya anak. Kejauan saat ini, rumahnya di sini. Asalnya dari Nganjuk, begitu sarapan pagi. Apa teringat di sini? Ini ini bapaknya kalau disarapan, kumpul. Enggak ada itu. Nah, kalau dia anak yang solek, anak yang bagus. Dia begitu sarapan pagi, langsung angkat telepon. Angkat HP. Trik. Assalamualaikum Pak. Bapak. Bapak. ini penting dan orang-orang ini merak-rak urmasanin dari segi ini tidak tahu asalnya makanya yang seberapa padahal dosa yang paling taruhannya meraka adalah durhaka pada orang tua apalagi rasulullah menyampaikan surga anak dibawah kelapak kaki ibu seorang ibu sakit tidak bisa bergerak hanya di atas bed berak di situ gencing di situ baunya luar biasa akhirnya anak karena tidak tahu perisiwa aku digebot-bobus menebulan aku diopain ini disusani sampai tahu akhirnya dia yang mutus nih lelaki ke rumahnya diakui jadi petua RT menjaga hubungan uang nah bunyi kamar ini begitu istrinya patri bersih-bersih lelaki kelepas warnanya agak coklat karena langannya dibawah bantal bunyinya aku bangga makunya anak kamu aku membesarkan kamu dengan debesan keringat dan debesan air mata kerua kamu ditinggal mati berpaku pada usia satu bulan anak aku bangga maka kamu akhirnya bareng mau uangis motol itu langsung di telepon ke pandi sebarang sebenar biar ini supaya datang ke pandi tetap kono ibu yang di sekolah sekalat soalnya ibu ini ini gantung di sini lep nebus jursok ke lelaki ini anak-anak ini seperti ini ini penting-penting ini segalanya ini disubuhi bapak Tuhan yang sulit dan ini disambungkan ya bapak-bapak utama yang menjadi anak lelaki ada seorang sahabat yang mengadap rosul rosul bapak saya itu setiap saat mengambil uang saya tidak sedikit banyak setiap saat ditanya juga ia mengambil terus ini bagaimana wahai rosul hukumnya bapakmu sesudah gantung ini begitu selangnya rosul ditanya oleh rosul pak apa benar kamu setiap saat mengambil uang anakmu iya rosul lu mengapa lu saya dulu itu bekerja mati-matian untuk membesarkan anak saya mengantarkan anak saya biar sukses, biar hebat lah begitu dia hebat sudah tidak teringat ke pahagam aku akhirnya rosul hukum tidak tuh di depan anak dan bapaknya pak pak mulai hari ini seluruh harta anakmu halal kamu ambil lu anak-anak ojo ini tak itu anak lelaki wajibat kalau ini aku lek golek budu lek golek budu tidak bagus akan terjadi seperti ini tadi lho lek laki-lakinya ini tadi upamanya anak sholet istrinya bilang mas ini kok gak nyupai piring bapak butuh pirangatus kalau laki-lakinya ngerti agama kan langsung canggungmu menong ngerti ya aku sama yang ini aku bisa ngateri semuanya aku kuih 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 aku saja sebarang suju semuanya aku melalui orang sasa kok tak dirhapus berapapun merhapusnya ini bapak kia bang mending gak ngono lapar ngono sehingga aku bilang seperti itu istrinah selama sekarang sudah saya lupakan yang mutu aku malu aku tahu yang pertama dan harus jajar olah yang kedua bang 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 ini percaya Allah maka bapak-bapak adikin batu matullah jangan hanya bangga penginan hidup disini sukses apalagi diumumnya oleh Allah dalam jurat Allah roh itu bismillahirrohmanirrohim iftaro barmi nasi khisabuhu sudah dekat amalnya seseorang akan dihisap oleh Allah sudah dekat amal seseorang akan dihisap oleh Allah wahu wahu fiho latin mu'ridun tetapi mereka masih lupa kalau amalnya segera dihisap oleh Allah amal segera dihisap oleh Allah itu apa matinya laib ini gak ngerti kapan itu dekat sekali itu dan itu dihisap oleh Allah seperti mantir ninggoni kasih itu tadi ini banyak yang gak ngerti itu jadi dia hidup enjoy sini akhir selasa mikir ngapol mikir-mikir manda sepuluh nah itu ya salah dia ini ini bapak-bapak ini porsi ini orang yang pengen sukses dunia akhirat pengen sukses negeri ini dengan seharian raca rumahnya enak enak itu seharian orang yang mudah orang mati salah seharap ini pokoknya uangnya ini ini gak bisa tahu enak sehugi apa hebat rumahnya seperti sana mobilnya gak bisa dihitung duit titik ini bank atmi tidak ada tas ini akan di tinggal apa honestly bukan apa ini apa itu kan ngaporg ngaporg karugusialah, tobat karugusialah sahwasi lakonyelek langsung merugah diri, tidak akan berbuat jelek selama-lamanya kemudian yang kedua cirinya orang yang ngutakin, yang calon masuk surga itu dijelaskan Allah sendiri loh aku menggul meronil jangan dikira itu omongnya abisub, ya enggak omong abisub kan enggak gunanya Allah, rosun ulama, ini yang ada gunanya Allah mengambilkan profilnya orang calon penghuni neraka itu mudah membelanjankan uangnya, hartanya saat dia kaya atau tarat saat dia enak atau sulit makanya kalau sini Pak Peri profil-profil ahli surga uang 48 besok pagi jadi 2.200.000 200.000.000 200.000.000 bahkan turah duit bangunmu sholat karena dia akan muka nyampor duit tak tinggal kalau mencintai anakku di anakku rumah mencapai anakku bah kayak ini baru bangunmu yang tahil anakku berada naik teras ngarep janggungan lantan 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 ketua lantan lele mungkin bapakmu tahil di bapakmu di lantan 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 ada bapakmu caget lantan 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 legislat unas enggak manus lantan tapi anak yang ngerti agama begitu bapaknya seperti ini Masya Allah bisa mengikuti Bapak-bapak kita tapi orangnya untuk menganggung awal kalau orangnya 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 orang orangnya memb сво LA orangnya takut mak Ну karena maklum ini atau bapak enggak salah enggak bapak enggak suen naszych gini gak paham aku nggak tahu dinam kayak, di dalammu, nanti aku ciki, aku nggak bisa ngobain, nggak bisa ngobain, nggak ngobain, nggak ngobain nih, Anda nggak nggak bisa diusupi, aku jatuh nama. Pada besoknya nggak salah diutmu roto, terusnya diutmu roto, tak janganin, kalau kamu tahu apa ini. Bicara nggak salah lagi, begitu Bapak mau sholat, ini udhunya Pak, cerit kumpul, wabuk beliau akan diutmu, Bapak udah matahut sholat, ibu bawa komentar, beliau bisa, Pak, 10 atas, balik nangis, nombor, 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 nombor ini, kabel rakyat duit yang akan seperti itu jadi duit-duit aja emang, emang uang kita itu pilih ditinggal disini, apa pilih dikirim ke akhirat? ya gak gak? jadi, kalau kita bisa ngejit, makanya waktu ini ngapi gini-ganti gak ngejit, gak ngejit itu gak ngejit itu, gak ngejit itu gak ngejit itu, gak ngejit itu, gak ngejit itu gak ngejit itu, gak ngejit itu, gak ngejit itu tapi ngejit bisa jadi uang kita itu tertibu ini, maka itu sholat ngejit jamaah, tukangnya satu nyadan itu dijamin karena rasulullah di daun ini, bakal digaik istana ngejit menelintanan orang nge apartemen atau istana masyarakat gak ngejit gak ngejit istana ngejit istana ngejit terilih luar uang ngejit gak ngejit, gak ngejit gak ngejit, gak ngejit jadi gak ngejit aku datak di nek-nek orang kaya pikiran ngejit ya Allahi ngejit, ngejit yang sukaran disini kerjanya sudah diwisit nanti membuat istana di surga pisah yang ngomong bayangun, carilah kamu istana jadi surga gak sulit Allah pada ngawai diri ya ini bunyong ciri ini kongsi calon kebusan ini ini amat sangat celaka bagi orang hidup yang oleh Allah ditadirkan bahasin calon rata luwiri artim orang gantung sumbangan bayaran bayaran itu pasang itu kongsi itu kongsi 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 diri kongsi kongsi Hai oleh Haji Awan dan berdaha kakut kue sari akhirnya berpuluh saat kita isi marah-marah kakut malah tapi orang berdaha mungkin cek dunia kakut namanya dia minta enjoy ini orang usaha tukaran gini le tukaran itu berdati sejarah bujuku sembeling karena doma ini saya berpapak apapun itu saya cemprah radius saya ingin enjoy dan berpunyai radiusan mendingan ini kayak satu pasapal gajah mati tinggal gading yang tinggal mati tinggal aspo aspo singapi aspo singapi asmani bergelapi berkat orang yang tinggal orang yang tinggal orang yang tinggal yang tinggal orang yang tinggal ini cara nguntus gusuri sampai saat ini tidak ditakoni malaikan ngapak ngapak laki ini malaikan dikubur begitu sing ngubur pitong langkah baru malaikan teko saya laki ini ngapak yang ini terus harus ketemu harus juru-juru ini ini ya sudah nangguin itu seorang yang mati dia mau berangkat ceramah di tepi jalan atau di tengah jalan dia terasa sakit langsung anfal sudah nggak bisa ditolok itu loh ngawalnya wg ngapa nih seperti itu kadang-kadang manusia jasa itu kan bingung pak besok ngakir-ngakir pih rasanya pih rasanya nenggongnya ini saja aslinya awa edekyu komo turu penak nusulisong rasanya penak itu dua wak yang ngeru ni hati wala siwa kita mangan itu yang merasakan jiwa kita berarti roh itu yang merasakan itu makanya besok roh berpisah dengan jasad itu tetap akan bisa enjoy merasakan yang bisa merasakan itu di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata mohon maaf tetapi mau memaafkan kesalahan orang lain tapi kesalahan orang lain sebelum minta maaf dia sudah memaafkan itu yang harganya mahal padahal rata-rata manusia tidak ada maaf bagimu padahal Al-Qur'an bilang memaafkan mau memaafkan kesalahan orang lain memaafkan bukan minta maaf ini ini Bapak-bapak halal bihalan dosa kepada Allah selesai dosa kepada sesuatu manusia yang sulit dosa kepada semua manusia yang harus pis-tupis maksudnya dikenalkan kalau cuman kami cukup lebarong adon ada empat masalah yang harus ditangani Mati Serang yang pertama lebaran kemudian yang kedua lebaran yang ketiga adalah lebaran yang keempat adalah labuan keempat itu maka karena empat yang ditangani setelah Ramadan selesai maka kupat itu harus segimpat karena empat perkara sudah dilakukan nah enak kupat kok enggak segimpat itu menyalahi virus sukusnya apa yang disambutkan sudah menjadi jemput lebaran artinya kita sudah selesai pelakukan kuasa sebar, sebar, selesai dan lebaran lebaran ini banyak riski karena banyak riski maka setiap awal ini tuh rumahnya manusia mesti ada sedia makanan makanan senat jatuh paling melarang sakrodok mesti enak ini karena sudah diajarkan oleh senat dan jatuh lebaran lebaran bodoh-bodoh kemudian ada rumah yang enggak ada makanan sama sekali itu termasuk orang bagi ini barwi leburan begitu masuk ada makanan yang masuk-masuk kita santap berleng terus leburan ini kita berlenggol kita kita itu mencoba kita tiada kita kestir kita ini ini yang salah salah makanya langsung mengandai kan seandainya setahun itu ramadhan dan disini lawan, sudah kanan kabar, bahkan lagu-gagu saya salahkan, gali-gali lagu-gali, lagu-gali, enggak bang enggak enggak enggak, enggak 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 lagu-lagu-lagu-nyere baru lagi lagi laburan laburan itu dari kata labur, diawaknya di labur, dikutih, nih makanya upat itu lalu dari belah jadi dua, isinya putih empat, sekarang hatinya manusia juga putih seperti empat itu juga enggak ada di sana sangat iri bukti jahil kepatut bahkan semalam ini tujuannya supaya selamat dunia akhir-akhir barangkali itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih ingat mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati